Pemimpin Garda Revolusi Islam Iran yang disebut IRGC Jenderal Hossein Salami memperingatkan Israel akan mendapat pembalasan terkait terbunuhnya seorang penasihat militer di Suriah. Seorang perwira Garda Revolusi Iran Said Abiyar tewas akibat serangan Israel pada awal pekan ini. Israel akan membayar darah pejabat IRGC Said Abiyar. Para Zionis penjahat yang membunuh anak-anak juga harus ingat bahwa mereka akan membayar mahal atas pertumpahan darah dalam kejahatan ini. Mereka akan menantikan pembalasan. Kata Salami, dikutip dari Anadolu, Rabu 5 Juni 2024 menurut Salami. Abiyar yang berasal dari Provinsi Al-Bors, merupakan bagian dari misi penasihat militer Iran yang ditugaskan di Suriah. Abiyar tewas dalam serangan udara di dekat Aleppo pada Senin 3 Juni 2024. Iran menyalahkan Israel atas serangan itu. Serangan Israel berlangsung dua bulan setelah pengeboman terhadap kantor konsulat Iran di Damascus, Suriah yang menewaskan tujuh perwira IRGC, termasuk dua komandan yang bertanggung jawab atas Suriah dan Lebanon. Jenderal Muhammad Reza Zahadi, seorang komandan veteran yang sebelumnya memimpin Angkatan Darat, Angkatan Udara, serta wakil komandan operasi militer IRGC, termasuk di antara mereka yang tewas dalam serangan pada 1 April itu. Terima kasih telah menonton!